Ramadhanu fursatul umri wa nurun fi madad dahri wa yahki riqqatan nahri fafihi leilatul qadri Diriwayatkan dari Abdillah ibn Umar radiyallahu anhumah Beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda Apabila kalian melihat hilal, maka berpuasalah Dan apabila kalian telah melihat hilal, artinya hilal Ramadan Apabila kalian telah melihat hilal Ramadan, maka berpuasalah Dan apabila kalian telah melihat hilal syawal, maka berhari rayalah kalian Fa'in humma alaikum, apabila tertutup mendung atas kalian Fa'kdurulahu, fa'kdurulahu ini ditafsirkan dengan riwayat lain dari hadis ini Yang mengatakan Fa'in humma alaikum fa'kdurulahu salasina Dalam riayat yang lain Fa'akmilul iddata salasina Dalam riayat yang lain Fa'akmilul iddata syabana salasina Maka artinya Fa'kdurulahu Apabila tertutup mendung atas kalian, maka sempurnakanlah Bilangan bulan syaban menjadi 30 hari Hadirin rahimakumullah Bilangan hari dalam bulan-bulan hijriah Itu antara 29 hari atau 30 hari Hanya itu saja Tidak ada yang 28 hari Dan juga tidak ada yang 31 hari Beda dengan kalender umum Januari, Februari, dan seterusnya Itu ada yang 28 Ada yang 29 Ada yang 30 Ada yang 31 Tapi dalam kalender hijriah Itu hanya ada 29 atau 30 Ini pertama yang harus kita paham Berarti bilangan bulan syaban itu Ada kalanya 29, ada kalanya 30 Bilangan bulan Ramadan Ada kalanya 29, ada kalanya 30 Bilangan bulan syawal Ada kalanya 29, ada kalanya 30 Begitu seterusnya Bisa 29, bisa 30 Tergantung nanti pada hasil dari murah kombatul hilal Hadis ini menjelaskan kepada kita Tentang metode menentukan awal bulan Ramadan Awal bulan syawal dan awal bulan hijriah lainnya Yaitu dengan melihat hilal Hilal itu bukan nama orang disini Bukan Pak Hilal atau Mas Hilal Tetapi hilal artinya bulan tanggal 1 Biasa diterjemahkan bulan sabit Karena bentuknya seperti sabit Jadi bulannya Bukan nama bulan Tetapi benda bulannya Benda dari bulan itu yang bentuknya seperti sabit Di saat tanggal 1 bulan hijriah Itu yang disebut dengan hilal Karena bilangan hari pada bulan hijriah itu 29 atau 30 Maka murah kombatul hilal itu dilakukan pada tanggal 29 Bukan tanggal 28 Karena kalau 28 jelas gak kelihatan hilalnya nanti Karena besok masih tanggal 29 Jadi karena kemungkinan bilangan hari bulan syaban Itu 29 atau 30 Maka murah kombatul hilal Mengintai hilal Itu dilakukan pada tanggal 29 Memasuk 30 syaban Kemarin hari ahad itu tanggal 29 syaban Maka kemarin di waktu tenggelamnya matahari Di waktu tenggelamnya matahari Umat Islam Itu menuju ke tempat-tempat yang dimungkinkan Di tempat itu bisa dilihat hilal Di pantai Di tempat-tempat yang tinggi Yang tidak ada penghalang Yang tidak ada penghalang Untuk melihat ufuk barat Mereka datang Dan ini hukumnya fardu kifayah Melakukan murah kombatul hilal Hukumnya fardu kifayah Menuju ke tempat-tempat itu Untuk melakukan murah kombatul hilal Mengintai bulan Tanggal 1 yang disebut dengan hilal Kelihatan enggak hilalnya Paham? Ketika mereka melihat hilal Salah satu diantara mereka misalnya Telah melihat hilal Ketika matahari tenggelam Terlihat Bulan sabit Yang disebut dengan hilal Maka berarti besok Ramadan Tetapi apabila Enggak ada satupun Yang berhasil melihat hilal Dengan mata kepala Maka berarti Bilangan bulan syaban Disempurnakan Menjadi 30 Dan lusanya Itu baru tanggal 1 Ramadan Ramadan Tidak diantara